kaya, miskin doesn't matter uang bisa dicari tapi kebahagiaan itu yang sulit dicari suka duka menjadi istri atau partner bule kere penasaran kan guys biasanya kan banyak banget ya di brandasa itu bule kaya kalau ini saya mau bule kere gimana gak kere keliling Eropa kemarin itu kita menggunakan mobil tua mobil buntut mobil buntut ya guys mobil tua tapi bagi saya ya gak apa-apa asalkan kita bahagia toh mobilnya juga bisa jalan kok toh kita juga waktunya bensinnya habis kita juga bisa beli kok tapi ya pasti banyak orang yang melihat tuh gimana gitu tapi kita mau tolong mikir aja ya gak sih orang kita nyewaj kita juga bayar kok ya gak sih mau tahu guys ini guys kita menggunakan mobil tua kita menggunakan mobil tua ini ya keliling Eropa ya ke Belanda ke Swiss Italian Park terus sekarang kita di Italy juga hampir 2 bulan ini mobil tua menemani kita tuh lihat mobil tua guys tua bule kere keliling Eropa dengan menggunakan mobil tua tuh lihat ini ren ya kita ngeran mobil tua kita ngeran ya kebetulan yang punya rental juga cousin ya masih masuk saudara kita ya guys ini bule kere keliling Eropa pakai pakai mobil tutup ya mobil tua yang sudah lebih dari 15 tahun tapi masih kece hai guys welcome back to my channel ketemu lagi dengan saya Reni Wongdeso oke kali ini saya mau nge-vlog tentang suka duka menjadi istri atau partner bule kere kalau bule kaya kan udah biasa ya guys bule kaya itu kayaknya saya sering apa ya lihat lah ya di branda saya itu bule kaya bule kaya kalau bule kere itu kayaknya jarang banget ya dan kebetulan suami saya juga bule kere ya guys soalnya apa kemarin tuh kan kita ngeran itu mobil tuh tua banget ya mobil tua murah paling murah di 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 rental itu ya guys dan kebetulan juga yang punya rental tuh kan masih saudara sama kita sama kita ya ya of course lah di rental mobil tuh ada Ferrari dan lain-lain lah pokoknya banyak mobil lah yang kelas ya cuma waktu itu kita tanya saya bilangnya gini saya mau rent mobil yang paling murah gak tau lah yang penting selamat bisa lari saya bilangnya kan gitu terus dia tanya serius katanya iya serius akhirnya kita dapat mobil itu ya emang paling murah paling murah paling jelek yang namanya juga murah ya pasti jelek ya guys oke habis itu kita pake kita pake ke kita keliling ke Belanda kita ke Belanda kita ke French kita ke Itali Swiss Italian Park ke Belgia kita menggunakan mobil tua dan disini ya guys lucunya setiap kita tuh berhenti ya beli bensin atau ngopi atau kita lunch ya di di apa di highway ya itu pastilah orang tuh kan mobil kan taruh di depan ngeliatnya kan mobil tua banget gitu tapi kita sama orangnya ya ya gak apa-apa lah orang juga disini lah intinya ya sekarang banyak orang tuh melihat itu dari dari luarnya dari covernya ya kalau saya dan suami tuh tidak pernah memandang orang tuh dari covernya yang penting hatinya ya dengan siapa kamu dengan siapa itu partner cowok suami kamu aslong kamu bahagia ya dengan apapun kamu kaya kamu miskin doesn't matter isn't it bagi saya orang kaya atau miskin tuh gak gak terpengaruh uang bisa dicari guys yang penting kita bahagia itu nomor satu ya jadi emang kalau sekarang mah kebanyakan orang dipandang tuh emang dari 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 pakaian kita ya dari dari keadaan luarnya kita tidak pernah tahu apa dalamnya ya saya juga pernah punya temen ya guys ini kalau ngajarin saya itu orang tuh dipandang dari pakaiannya sampai sekarang saya ingat ya saya ingat kata-kata itu dan bagi saya tidak pernah merubah saya tidak mau merubah siapa saya dan saya tidak malu dengan siapa saya dengan siapa jati diri saya saya tidak pernah malu itulah saya ya dan gimana ya fun banget sih kalau menurut saya ya pakai mobil tua meskipun kita sempat di di apa ya orang melihat kita tuh kayak kayak gimana saya sih gak apa-apa ya ya sana-sana lah terserah kamu lah ya terus lagi toh mereka ngopi saya juga bisa beli kopi kok toh mereka makan saya juga bisa makan kok mereka nginep di hotel bintang lima saya juga kuat bayar kok terus terus mau ngapa ya gak sih yang jelas saya meskipun boleh saya tuh kere saya tuh bahagia banget itu intinya guys karena di Eropa itu ya guys kita kan kalau nyetir apa ya perjalanan panjang itu setiap dua jam dua jam tuh kita emang diharuskan berhenti ngopi kayak atau istirahat emang diharuskan kita berhenti setiap dua jam itu peraturan di Eropa kayak gitu ya ya begitulah suka duka menjadi partner atau istri orang bule ya itu itu buat saya pengalaman saya kalau ya saya saya bahagia banget ya meskipun keliling Eropa menggunakan apa mobil tua saya sangat bahagia saya sangat bahagia bahagia banget dukanya apa ya guys dukanya itu ya yang namanya orang orang berumah tangga itu ya pasti ada cek cek tuh pasti ada itu gak cuma saya aja ya pasti banyak yang mengalaminya gak tau mereka jujur apa gak saya gak tau itu pasti ada sekarang ibaratkan apa kayak gelas gelas tuh kan benda mati ya guys itu aja masih bisa pecah apalagi kayak kita kita kan benda hidup ya guys ya tapi yang jelas setiap masalah tuh pasti ada jalan keluarnya jangan lupa sering apa ya lebih fokus ke keluarga dan curhat ya kalau ada apa-apa itu saling apa ya maksudnya kita harus saling terbuka itu aja intinya jadi biar rumah tangga itu langgeng jadi kaya atau miskin itu doesn't matter bagi saya tuh tidak ada pengaruhnya uang bisa dicari guys uang bisa dicari ya tapi kebahagiaan itu nomor satu kebahagiaan kejujuran ya kita harus saling jujur dengan pasangan kita itu adalah nomor satu oke terima kasih semoga curhatan saya hari ini gimana ya juga bisa menjadi penyemangat bagi istri-istri orang kere maksudnya juga bukan buat bule aja ya bagi buat semuanya ya jadi kekayaan uang itu bisa dicari intinya guys yang penting kita semangat semangat dan berdoa dan berusaha oke terima kasih yang sudah menonton video saya cium hangat dari saya Reni Wangbeso muah selamat menikmati